Bagian 2 Pelayaran Pertama Cheng Ho bersahabat dengan Mahuan, seorang penulis yang akan menemani dia dalam pelayaran-pelayaran Cheng Ho Kelab. Kau tahu Mahuan, titah yang Kaisar amanatkan padaku memang berat, tapi aku akan berusaha melaksanakannya dengan baik. Tentu saja Tuhan, siapa tahu Tuhan juga bisa menyebarkan Islam yang kita yakini kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Hmm, kau benar Mahuan, seumur hidup aku dibesarkan sebagai seorang Muslim. Ayah dan kakekku bahkan sudah pernah pergi berhaji, sedangkan aku hanya seorang Kasim Mahuan, dan hanya Islam yang menjadi kekuatan hidupku. Inilah warisan dari ayahku yang akan kupegang teguh. Saya mengerti. Oh iya Mahuan, ingat kau ketugaskan untuk memberikan pendidikan bahasa bagi calon penerjemah di ekspedisi-ekspedisi selanjutnya. Jadi, untuk sementara waktu, kau belum bisa ikut dalam ekspedisi ini. Tentu saja Tuhan, sekolah yang Tuhan bangun sudah diminati murid-murid yang akan belajar berbagai bahasa untuk mendukung misi besar Kaisar. Kupercayakan ini padamu Mahuan. Baik Tuhan. Anda akan kembali ke istana Tuhan. Tidak, hari ini aku akan mengunjungi kampung halamanku sebelum pergi berlayar. Sebulan sebelum keberangkatannya, ia berkunjung ke Yunan untuk mengunjungi makam ayahnya. Cheng Ho sangat mengagumi ayahnya. Dalam nisan ayahnya, Cheng Ho menulis, Ayah Mah tidak tertarik pada kekuasaan ataupun kedudukan. Ia puas hidup seperti orang kebanyakan. Juga berani dan tegas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ia menemukan mereka yang tidak beruntung, ia secara rutin menawarkan mereka perlindungan dan bantuan. Persiapan yang dilakukan oleh Cheng Ho dan anak buahnya cukup luar biasa. Karena sepanjang perjalanan mereka akan berada di lautan, maka pasokan kehidupan sehari-hari harus selalu tersedia. Di atas kapal, para awak menaikkan sejumlah ayam Asia lengkap dengan kandangnya. Juga, babi yang biasa dimakan oleh awaknya yang bukan muslim. Bahkan, dimuat sejumlah kuda untuk pasukan berkuda. Kapal-kapal juga dipenuhi dengan gerobak sayuran dan ikan kering untuk bahan makanan. Ratusan ton air juga dibawa untuk persediaan air mereka. Pada kapal-kapal khusus, disiapkan kedelai, gandum, dan padi untuk makanan para awak kapal. Dengan ini, para awak dapat menjaga kesehatannya dari penyakit kudis, rusaknya saraf, atau penyakit lain karena kekurangan vitamin dan sayuran. Tanaman-tanaman khas Cina juga dibawa dalam pot untuk disebar di daerah-daerah yang akan mereka datangi kelak. Kapal besar yang akan dikendarai Cheng Ho memiliki panjang mencapai 146 meter, dengan lebar mencapai 50 meter. Kapal ini berukuran hampir 7 kali lebih besar dari kapal Vaskodagama, yang panjang kapalnya 23 meter dan lebarnya 5 meter. Kabin tempat Cheng Ho dan laksamana-laksamana tinggal ada di bagian buritan kapal. Sementara di bawah terdapat 60 kamar untuk para pengiring yang ikut. Biasanya pejabat atau duta besar negara lain yang ikut dalam pelayaran. Sehari sebelum keberangkatan Cheng Ho Bagaimana persiapan keberangkatan armada ku besok? Hamba telah menyiapkan 30 ribu pelaut, ratusan pejabat Ming, 180 tabib, ahli feng shui, pembuat layar, pandai besi, tukang kayu, penjahit, navigator, pembuat peta, ahli astronomi, koki, ahli tanaman, dan para penerjemah dengan berbagai macam agama. Bagus, aku ingin harga diri kita sebagai jiwa Cina kembali dalam tiap jiwa kita. Dengan pelayaran ke penghujung dunia, kita akan bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain kehebatan negeri kita ini. Dan tentunya membuat mereka juga terintimidasi, Tuhan. Hahaha, kau benar, itu juga salah satu tujuanku. Dengan begitu mereka tidak akan berani berbuat macam-macam pada kerajaan kita. Ingat, kita akan menghargai para penguasa yang menghormati kerajaan kita. Laksmana yang lain juga sudah diberitahu, Tuhan, kalau kita akan memberi perlindungan yang diperlukan negara-negara itu. Juga memudahkan dalam perdagangan dengan harga yang lebih murah dalam menjual porselin dan sutera milik Cina. Ah, Cheng Ho, jangan lupa, berikan juga pinjaman lunak sehingga mereka akan terus memiliki budi yang harus dibayar pada Cina. Dengan begitu, mereka tidak akan berani melawan. Baik, Tuhan. Hamba harus kembali untuk mengawasi persiapan pelayanan pertama kita, Tuhan. Baik, kau boleh pergi. Setelah semua persiapan siap, Cheng Ho pun bersiap akan keberangkatannya. Keberangkatan pertamanya ini akan membawa 62 kapal harta berukuran besar serta kapal-kapal kecil lainnya. Awak kapalnya keseluruhan mencapai 27 ribu anggota, sehingga keberangkatannya ini benar-benar dipersiapkan dengan matang. Awak kapalku sekalian, kita akan memulai perjalanan kita kali ini menuju berbagai penjuru dunia untuk menjalankan titah kaisar kita tercinta. Tegaskanlah hati, perkuatkan tekat kalian semua, jangan gentar. Kalian bangga, Cina yang berani menghadapi apapun. Berangkat! Kaisar Zudi, pejabat istana, dan pelayan-pelayan melepaskan kepergian mereka dari pelabuhan. Berangkatlah pasukan Cina ku yang berani dan sebarkan nama Cina di seluruh dunia. Dimulailah pelayaran Cina menemukan dunia. Laksmana Cheng Ho berdoa kepada Tuhannya di dalam hati, agar keselamatan dia dan awak kapalnya terjaga di perjalanan. Ayah, kini aku akan menjalani kisah-kisahmu dulu. Aku tahu, aku hanyalah seorang kasim. Tapi, kaisar memberiku kepercayaan besar untuk pelayaran ini. Semoga aku bisa menjalani takdirku dengan baik. Cheng Ho menguatkan tekatnya dan memimpin pelayaran pertamanya pada Juli 1405. Cheng Ho baru berusia 34 tahun.